assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel more prepare disini ya jangan lupa subscribe nya terlebih dahulu ya teman-teman dan kali ini saya mendapatkan masalah yaitu mengganti LCD j5 Prime atau dengan seri lain SMG570Y ya sebenarnya disini LCD nya masih bisa digunakan atau masih berfungsi semua ya namun karena konsumen ingin menggantinya ya kita lakukan itu karena takut terkena karena LCD nya sudah pecah jadi takut terluka karena kacanya sudah pecah ya teman-teman terlebih dahulu kita matikan dulu disini ya tapi tidak bisa karena dia memakai kode kunci baiklah kita buka lah disini j5 Prime untuk mengganti LCD nya ya sangat mudah karena untuk j5 Prime ini sendiri kita harus membukanya dari depan dan tidak perlu mencabut baterai atau membongkar mesinnya ya karena memang j5 Prime ini membongkarnya atau membuka dari depan seperti ini seperti ini kita buka terlebih dahulu yang lama karena ini lumayan sulit kita percepat saja ya untuk mempersingkat waktunya nah seperti inilah j5 Prime tadi yang telah kita buka inilah LCD lamanya LCD yang lama sudah sudah kita buka dan sudah kita bersihkan di sisi framenya atau bekas lem lem lamanya ya teman-teman dan ini adalah LCD barunya makanya video ini saya persingkat karena cukup memakan waktu juga untuk membersihkannya lem lem lama yang ada di di sisi framenya atau bengkai handphone ini ya ini yang lama kita singkirkan terlebih dahulu nah ini setelah bersih di setiap sisi-sisinya dari lem yang lama barulah kita mulai bisa memasang LCD yang baru pastikan terlebih dahulu framenya bersih ya teman-teman agar saat pemasangan terlebih dahulu tidak ada terganjal yang bekas yang lama itu nah disini soket LCD nya jadi tidak perlu membongkar mesin ini membongkar LCD nya saja ada pun harga LCD untuk j5 frame ini hanya 200 ribuan atau berkisar 200 sampai 250 ribu lah yang original untuk teman-teman yang pernah mengalami seperti ini atau mengalami seperti ini bisa di bisa dibuat sendiri lah atau bisa kita lakukan sendiri untuk penggantiannya karena cukup mudah setelah dibongkar lalu dibersihkan ya sudah kita taruh lem ntar baru kita pasang oke pastikan terlebih dahulu bersih biar pemasangan sempurna nah ini dia LCD baru ini ada pun kekurangan kelebihan saat pembongkaran ini saya mohon maaf karena saya dalam tahap pembelajaran juga ya teman-teman ada pun kesalahan atau kekurangan mohon di komen kita akan berbagi ilmu disini kekurangan saya akan mengkoreksi bila ada yang mau ditanyakan saya akan menjawab jangan lupa like comment dan subscribe ya nah ini kita taruh lem seluruh sisi framenya untuk peletakan lemnya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit pastikan merata dan ini saatnya kita pasang LCD nya maaf teman-teman nah pastikan sopet LCD nya masuk dulu di tempatnya nah seperti ini nah ini yang kecil ini kita pasang penjepit nya terlebih dahulu agar tidak lepas penjepit ini harus dipasang ya karena dengan penjepit ini disitulah kekuatannya apabila kita tidak memasang penjepitnya maka saat pemakaian atau berkisar sebulan atau dua bulan soket akan terangkat atau renggang maka dari itu penjepit ini jangan lupa dipasang agar saat dipakai dia tidak lepas dari soketnya nah penjepit sudah terpasang lalu kita lalu kita pasang sudut kiri atas bawah frame nya pastikan semua melekat nah inilah oke sudah bisa dipergunakan tunggu sampai lemnya terima kasih